Halo Indomax, Indomagazines Nah, apakah kalian pernah mendengar jenis kapal perang yang bertipe Maharajalela kelas? Dari namanya aja kalian pasti sudah bisa menebak bos Kapal perang ini adalah kapal milik negara tetangga kita tercinta yaitu negara Malaysia Oke, telah kita ketahui bersama bahwa proyek kapal perang ini sudah berlangsung cukup lama bos Yaitu dimulai pada tahun 2015 dengan kontrak senilai 2,8 miliar USD Untuk pembangunan 6 frigate yang disebut sebagai Maharajalela kelas Sebenarnya basic kapal ini adalah kapal corvette Gowin kelas buatan Perancis Namun di Malaysia, derajatnya naik menjadi kapal frigate bos Karena kapal ini pun diperbesar dengan rancangan dari DCNS Yaitu sebuah galangan kapal dari negara Perancis Nah, sama halnya dengan Indonesia Malaysia pun mensyaratkan TOT atau transfer teknologi Sehingga melibatkan galangan kapal lokal yaitu boosted naval shipyard Dimana, kesemua kapal akan dibangun di galangan kapal milik Malaysia Lantas bagaimanakah kelanjutan nasib dari proyek kapal perang negara tetangga kita tercinta ini Dikutip dari banyak sumber berita yang admin tampilkan berikut Ternyata proyek kapal perang ini masihlah belum selesai-selesai bos Sayang seribu sayang Telah berjalan 5 tahun lamanya Belum ada satu kapal pun yang bisa dipakai untuk berjibaku di Medan Laga Nah, karena cukup lama proyek ini mangkrak dan belum ada kejelasan Pemerintah Malaysia pun dikatakan kini tengah mempertimbangkan beberapa opsi Untuk mengakhiri kasus dari frigate Maharaja Lela kelas ini Bahkan dikatakan, salah satu opsinya adalah dengan membatalkan kontrak pada si pembuat kapal lokal Yaitu boosted naval shipyard Malaysia Wah, sayang banget nih bos Karena perlu kalian ketahui bahwa proyek beberapa kapal ini pun salah satunya ada yang tinggal 40% lagi loh Menteri Pertahanan Terbaru Negara Malaysia yaitu Bapak Ismail mengungkapkan Bahwa program kapal pertama saat ini telah selesai 59,79% Sedangkan kapal kedua selesai 48,09% Kapal ketiga 43,75% Kapal keempat 36,49% Dan kapal kelima 20% Sementara pengerjaan kapal yang keenam belum dimulai bos Nah, selain opsi pembatalan kontrak Sebenarnya ada dua opsi lagi Untuk menyelesaikan kasus mangkraknya proyek kapal perang ini Opsi pertama yaitu adalah agar proyek dilanjutkan dengan menunjuk naval group Perancis Sebagai kontraktor penyelamat Melalui akta penugasan dengan boosted naval shipyard Menggunakan plafon kontrak yang tersisa untuk menyelesaikan setidaknya dua unit LCS Atau litoral combat ship ini bos Dan opsi kedua Proyek ini tetap dilanjutkan oleh boosted naval shipyard Dengan sisa kontrak plafon untuk menyelesaikan setidaknya dua unit LCS Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang proyek kapal perang milik Malaysia ini bos? Semoga cepat selesai ya Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indomagasians Jangan lupa komentar dan subscribe Jangan lupa komentar dan subscribe Jangan lupa komentar dan subscribe